Pemirsa kegiatan belajar mengajar di kota Cimahe dengan sistem tatap muka saat pandemi covid-19 yang rencananya berlangsung pekan ini dipastikan ditunda. Selain terdapat guru atau tenaga pengajar yang terpapar covid-19, dari total 700 atau sekitar 660 sekolah atau hampir 94 persen memilih pembelajaran dilanjutkan dengan sistem daring. Suasana sejumlah sekolah di kota Cimahe tampak sepi dari segala aktivitas kegiatan belajar mengajar karena masih dalam situasi pandemi covid-19. Rencananya dijadwalkan pekan ini sekolah di kota Cimahe akan mulai melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka secara bertahap. Namun rencana tersebut akhirnya ditunda oleh pemerintah kota Cimahe. Selain karena jumlah tenaga pengajar di kota Cimahe yang terpapar positif covid-19 terus bertambah, alasan lain pembelajaran tetap muka ditunda karena dari total 700 sekolah baik SD, SMP, SMA sederajat yang ada di Cimahe, sebanyak 660 sekolah atau hampir 94 persen memilih untuk pembelajaran dilanjutkan secara daring. Alasan dilanjutkannya pembelajaran secara daring karena kondisi penyebaran covid-19 di kota Cimahe tergolong cukup masih tinggi mencapai 2.000 kasus positif dengan jumlah kematian 57 orang. Perundaan belajar tetap muka tersebut merupakan bagian upaya dalam mencegah penularan wabah covid-19. Ada guru ataupun tenaga pendidik yang kena covid-19 tetapi semuanya sudah isolasi. Nah inilah yang perlu dipertimbangkan sebelum meluas, makanya tenaga pendidik juga kita selalu setelinkan. Berapa orang Pak? Dari sekian banyak di kota Cimahe hanya ada 5 orang tenaga guru yang masih di isolasi. Pemkot berharap penundaan tersebut tidak menyurutkan semangat siswa melanjutkan pembelajaran semester genap secara daring di rumah.